Assalamualaikum, salam jumpa dengan Bimba Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas materi pemantulan bunyi, yaitu cara menghitung kedalaman laut dan jarak dinding pemantul. Kita gunakan rumus S sama dengan V dikali T dibagi 2, dimana S adalah jarak dari sumber bunyi ke kedalaman laut maupun jarak dari sumber bunyi ke linding pemantulnya. Dan V adalah cepat rampat bunyi di dalam medium. Mediumnya bisa berupa udara, air, kaca, dan lain-lain. Dan T adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang bunyi dari sumber bunyi ke dinding pemantul lalu kembali lagi ke sumber bunyi. Itulah mengapa kita menggunakan rumusnya dibagi dua. Karena waktu yang dibutuhkan adalah dua kali dari jarak yang ditempuhnya. Suatu alat atau meter digunakan untuk mengirimkan sebuah gelombang bunyi ke dasar laut. Bunyi pantulnya diterima kembali setelah 3 sekon. Jika cepat rampat bunyi di dalam air laut adalah 1500 meter per sekon, maka kedalaman laut adalah, kita pergunakan rumusnya S sama dengan V dikali T per 2. V adalah cepat rampatnya 1500 dikali 3 lalu dibagi 2 sama dengan 4500 per 2 sama dengan 2250 meter. seorang anak berada di depan bulut gua. Lalu ia berteriak dan mendengar bunyi pantulnya 0,5 sekon setelah ia berteriak. Jika cepat rampat udara di dalam gua adalah 360 meter per sekon, maka bisa diperkirakan panjang lorong gua adalah sebagai berikut. S sama dengan V dikali T dibagi 2, maka V nya adalah 360 dikali waktunya adalah 0,5 lalu dibagi 2. S sama dengan 180 dibagi 2 menjadi 90 meter. Panjang lorong gua tersebut adalah 90 meter. seorang anak berdiri di antara dua buah tebing. Ia berteriak, lalu mendengar bunyi pantul dari tebing pertama, 1 sekon setelah ia berteriak. Berarti T1 nya adalah 1 sekon. Lalu 0,5 detik kemudian ia mendengar bunyi pantul dari tebing kedua. sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memantul dari tebing kedua adalah 0,5 ditambah T1 yaitu 1 sekon menjadi 1,5 sekon. Kemudian cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Lalu ditanya jarak antara kedua tebing tersebut. Perhatikan bahwa jarak antara kedua tebing adalah jarak tebing pertama terhadap anak ditambah jarak tebing kedua terhadap anak. Jika kita mencari panjang atau jarak dari tebing pertama ke anak adalah 340 dikali T1 nya adalah 1, lalu dibagi 2 sama dengan 170 meter. Sedangkan jarak anak terhadap tebing kedua adalah 340 dikali 1,5 per 2 sama dengan 255 meter. Maka jarak total dari tebing 1 ke tebing kedua adalah 170 meter ditambah 255 meter sama dengan 425 meter. Soal ini bisa juga kamu selesaikan dengan rumus cepat. S sama dengan V dikali buka kurung penjumlahan antara kedua waktu yang dibutuhkan, lalu dibagi 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.